Usul-usul dakwah Empat yang diperbanyak Satu, dakwah ila Allah Dua, ta'alim wa ta'allum Tiga, zikir ibadah Empat, khidmat Empat yang dikurangi Satu, makan dan minum Dua, tidur dan istirahat Tiga, keluar dari masjid Empat, pembicaraan dan perbuatan sia-sia Empat hal yang harus dijaga Satu, ta'at kepada Amir Selama Amir ta'at kepada Allah dan Rasulnya Dua, mendahulukan amal istimai Daripada amal infirodi Tiga, menjaga kehormatan masjid Empat, sabar dan tahammu Yakni tahan uji Empat hal yang ditinggalkan Satu, mengharap kepada makhluk Dua, meminta kepada makhluk Tiga, boros dan mubazir atau isrof Keempat, memakai barang orang lain Dan tanpa izin Empat hal yang tidak boleh disentuh Satu, politik Baik luar maupun dalam negeri Dua, hilafiah Yakni perbedaan pendapat dalam fikir Tiga, membicarakan aib seseorang atau masyarakat Empat, meminta sumbangan dan membicarakan status sosial atau pangkat jabatan Empat hal yang didekati Mereka ini adalah pilar-pilar agama Satu, ulama atau tedris Kedua, ahli zikir atau ahli kankah Ketiga, penulis kitab atau musonnif Keempat, jurudakwah atau mubalik Empat hal yang dijauhi Satu, merendahkan atau tangkis Kedua, mengkritik atau tangkid Ketiga, menolak atau terdid Keempat, membanding-bandingkan atau takoh Selain 28 usul tersebut di atas Ada beberapa nasihat yang perlu diperhatikan Yaitu, empat hal yang dilupakan Satu, kerugian diri Dua, keluarga Tiga, hawa nafsu Empat, kelemahan diri Empat hal yang dihindari Satu, menjadi amir Dua, menjadi imam Tiga, memberi fatwa Dan empat, menjadi alat tujuan orang lain Empat hal yang diterima Satu, siap dikirim kemana saja Dan dengan siapa saja Dua, siap makan apa adanya Tiga, siap tidur di mana saja Empat, siap melaksanakan keputusan musyawar Empat ciri-ciri da'i Satu, bertanggung jawab Dua, istiqomah Tiga, hikmah Empat, berkorban Empat waktu syaitan menggodang Satu, ketika tidur Dua, ketika makan Tiga, ketika istimai amal Empat, ketika bergurau Empat akibat banyak tertawa Satu, mengeraskan hati Dua, menghilangkan nur pada wajah Tiga, membunuh kekuatan jasmani dan ruhani Empat, lalai kepada Allah SWT Empat hakikat akan datang dengan empat hal Satu, jauhlah mendatangkan hakikat iman Dua, taklim mendatangkan hakikat amal Tiga, menjadi makmur mendatangkan hakikat ikhlas Empat, khidmat mendatangkan hakikat akhlak Empat asbab turunnya hidayah Satu, jahadah Dua, hijrah Tiga, ikrom Empat, menghidupkan amal sunnah Empat doa hidayah Satu, untuk diri sendiri Dua, untuk keluarga Tiga, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat Dan empat, untuk seluruh umat seluruh alam Empat perkara yang menyebabkan seseorang makbul di sisi Allah Satu, tidak makan kecuali lapar Dua, tidak tidur kecuali ngantuk Tiga, tidak berbicara kecuali dakwah Empat, tidak mengeluh kecuali teraniaya Empat hal yang menyenari hati Satu, menjaga takdiratul ula dalam sholat berjemaah Dua, menjaga sholat tahajud Tiga, menjaga pandangan dari mahasiat Empat, menjaga lisan dari berbicara yang tidak perlu Empat hal yang menggelapkan hati Satu, mencari kesalahan orang lain Dua, memperbanyak dosa Tiga, bergaul dengan wanita yang bukan mahrum Empat, bergaul dengan orang fasik Empat, bahaya lisan Satu, gembira Dua, meratap Tiga, marah Empat, gibah Empat hal yang menjaga lisan Satu, diam Dua, senyum Tiga, zikir Empat, dakwah Empat hal yang membawa kebinasaan Satu, mata yang beku Jarang nangis Dua, panjang angan-angan Tiga, keras kepala Empat, tergoda oleh dunia Atau hubung dunia Empat perkara untuk mencuci empat perkara Satu, cuci wajah dengan air mata Dua, cuci lisan dengan dakwah Tiga, cuci hati dengan zikir Empat, cuci dosa dengan taubat Empat perkara yang merusak agama Satu, perasaan kaburuk Dua, berdebat Tiga, ujub Empat, takabur Empat penyakit ketika menjalankan usaha dakwah Satu, semangat yang berlebihan Atau jos Dua, salah niat Tiga, berputus asa Empat, melihat hasil Empat perkara yang menantang Satu, pencing berdiri Dua, mengusap dahi ketika sholat Tiga, tidak menjawab azan Empat, tidak bersolawat Ketika nama Rasulullah SAW disembuh Target usaha dakwah Walana Umar Rahmatullahi berkata Usaha dakwah Adalah sarana tarbiya umat Untuk membentuk sifat-sifat yang dikendaki oleh Allah SWT Dalam mencapai kesempurnaan iman Yang dilakukan secara bertahap-tahap Yang dikendaki dalam usaha dakwah Satu, bagaimana agar keyakinan nabi Menjadi keyakinan umat Dua, bagaimana agar fikir dan risau nabi Menjadi fikir dan risau umat Ketiga, bagaimana agar maksud dan tujuan hidup nabi Menjadi maksud dan tujuan hidup umat Empat, bagaimana agar kecintaan nabi Menjadi kecintaan umat Lima, bagaimana agar tertib hidup nabi Menjadi tertib hidup umat Untuk mewujudkan lima hal tersebut Diperlukan empat niat Ketika sedang intikoli atau khurij Maupun ketika sedang menghidupkan amal makomi Empatnya tersebut Satu, niat islah diri Imaniyah, mudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlam Kedua, belajar usaha nabi s.a.w Da'awilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah, dan khidmat Tiga, memikirkan umat seluruh alam Keempat, mencari keriduan Allah s.w.t Ihsan, ikhtisaf, ikhlas, dan istikhlas Keempat, niat ini perlu didakwahkan Apakah dakwah itu? Dakwah ialah Mengajak manusia Dari tiga perkara Kepada tiga perkara Satu, dari yakin kepada makhluk Menjadi yakin kepada khalik Dua, dari yakin kepada mal Menjadi yakin kepada amal Tiga, dari yakin kepada kehidupan dunia Menjadi yakin kepada kehidupan akhirat Yang selama-lamanya Untuk mewujudkan ketiga perkara tersebut Maka kita perlu bicara iman Yakin kepada setiap orang Dimana saja, kapan saja Dan dalam situasi serta kondisi apa saja Bicara iman dan yakin Seperti ini Kebahagiaan Kejayaan Kejayaan Dan kesuksesan Seluruh makhluk Ada di dalam Kenggaman dan kekosan Allah SWT Allah SWT Allah SWT menciptakan Al-Khalik Allah SWT menguasai Al-Malik Allah SWT Yang memberi rizki Allah SWT Allah SWT menciptakan Suasana dan keadaan Senang Susah Sakit Sehat Panas Dingin Perang Damai Aman Ataupun kacau Semua yang dikosai oleh Allah SWT Dengan kudrat Dan iradahnya Allah mampu menciptakan Makhluk Dan sifat-sifatnya Tanpa sedikit pun Bantuan dari Makhluknya Makhluk tak mampu Memberi manfaat Ataupun mudarat Tanpa izin Allah SWT Apa yang nampak Walaupun tidak nampak Semuanya berasal dari Khazana Allah SWT Allah SWT Meletakkan kejayaan manusia Jika ia mengamalkan Agama secara sempurna Apakah agama itu? Agama adalah Seluruh perintah Allah SWT Dengan mengikuti Cara yang dicontohkan Oleh Rasulullah SAW Tidak ada cara lain Sebagaimana kita melihat Hanya dengan mata Mendengar hanya dengan telinga Berbicara hanya dengan mulut Dan berjalan hanya dengan kaki Ketiadaan Atau kekurangan amal agama Akan mengakibatkan Kehancuran Kebinasaan Kesengsaraan Dan kehinaan Serta penyesalan di dunia Dan di akhirat selama-lamanya Agama yang sempurna terdiri Dari lima aspek Imaniyat Ibadat Muamalat Muasyarat Dan nekhlaat Semoga Allah beri kefahaman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati